Intro Halo, benar-benar, aku mahada mangsa dayana Haturnuhun yang masih setia menonton video Kang Dimas TV Melanjutkan konten yang kemarin Kang Dimas sudah tayangkan di channel sebelumnya Role support menjadi role paling banyak ke-6 Alias terakhir dipilih sebagai role terbaik season 29 Tapi apakah kalian sudah tahu siapa aja sih support terbaik season 29 Yang wajib kalian pick di ranked guna nih Menunjang perolehan bintang atau poin kalian di Mobile Legends Sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, di like dan juga di share video ini ke teman-teman kamu Agar nantinya kamu bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kemenangan tim kalian saat bermain mode ranked Enjoy Hero Matilda Untuk rank terutama di mythic atas atau hero ini memang gak menjadi peringkat paling bawah Namun melihat pikirannya sangat mirip Dengan hero-hero OP dan meta pada season lalu Matilda menjadi salah satu room yang menyebalkan di Mobile Legends Tapi sangat disayangkan banget Semenjak nerfnya di season lalu Matilda semakin sedikit di usernya direngkat Gue sih berharap nanti Matilda bisa di buff lagi Karena jika bicara hero support tentu beberapa hero support seperti Digi, Estes Masih digunakan meskipun rumor tank atau damage lebih sering dipake Peran supportnya ini sangat membantu teman satu tim kalian guys Coba kalian bisa komen berapa windrate Matilda kalian sekarang bosku Hero Carmilla Carmilla menjadi salah satu hero Mobile Legends yang lagi naik down nih Semua itu berkat reform dan buff yang dia terima kemarin Sekarang Carmilla bener-bener jadi hero support atau rumor prioritas pick Karena cocok banget di combo dengan siapa aja Carmilla memang butuh tim yang kompak Karena memainkan Carmilla solo itu agak sulit banget guys Hal ini yang membuatnya jarang banget meta Lo bisa pake combo hero yang satu ini karena hero-hero tersebut sangat kuat bersama Carmilla Kalian wajib banget manfaatkan ulti Carmilla yang sangat kuat ini untuk ketika gengking dan juga teamfight Hal ini agar kemungkinan akurasi winstreak kalian jauh lebih besar Hero Digi Digi juga masuk dalam daftar support terbaik season 29 Karena punya skill imun yang sangat kuat juga bisa menyelamatkan seluruh rekantus timnya dari efek CC Meskipun skill lainnya hanya bisa lock satu hero aja Tapi ultimate Digi ini bisa sangat penting bagi war berlangsung Apalagi sekarang lagi jamannya meta Bruno Digi Yang membuat para pemain satu lane dari dua hero ml tersebut membuat peluang menang menjadi lebih besar Tentu saja dengan Digi menjadi rumor serta Bruno terbantu dengan itu Maka bisa membantu untuk mendapatkan farming lebih cepat Karena semakin kita sering memainkan meta dengan benar Maka itu akan membantu para player untuk terus bisa winstreak Hero Angela Kemudian ada Angela Memainkan Angela yang benar dan juga efektif Kalian harus memakai banyak item defense Karena item defense gak ngaruh dengan kemampuan Angela Dia bakal tetap OP dan malah sulit dikalahkan Tapi sayangnya masih banyak yang belum tahu kemampuan OP yang dimiliki Angela Berkat adanya emblem baru Para pemain masih belum sadar nih akan hal itu Dan mereka masih pikir yang itu-itu aja sebagai rumor Padahal ada Angela yang jauh lebih bagus pengaruhnya dalam pertandingan Itulah hero support yang saat ini lagi OP banget gengs Banyak yang belum tahu akan hal ini Jadi kalian perlu rebutan pik Angela di rangkat sekarang Hero Faramis Faramis merupakan hero support yang memiliki skill dapat memberikan HP sebesar 60% kepada teman satu timnya nih Dan membuat hero ini menjadi sering terkena banat oleh beberapa orang Disebabkan hero ini ya memang terlalu overpower Tips dari gue sih banyak dari rekomendasi item untuk Faramis Yaitu menggunakan item flighting time Namun untuk penggunaan item satu ini Masih tergolong kurang efektif serta memiliki bug yang sangat mengganggu Jadi fungsi dari item tersebut hanya dapat diambil untuk mengurangi cooldown setelah ultimate Atau saat cooldown aja nih gengs Padahal item tersebut bisa mengurangi cooldown ketika sedang menggunakan ultimate kalian Daripada menggunakan item flighting time hanya setengah dari fungsinya lebih baik Kalian gunakan item support build Lainnya seperti menambah CD reduction, movement speed, head speed, dan mana Itu jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan item flighting time guys Hero Estes Estes masih menjadi hero yang menyebalkan dalam permainan Mobile Legends Siapa yang gak bisa ngira nih gengs ya Bahwasannya, pick hero tersebut maka akan terjamin darahnya terlalu sepenuh Apalagi saat team fight Hal ini sangat OP dan jadi sealasan kuat kenapa Estes sering banget diband oleh para player Mobile Legends Nah, dengan adanya hero Estes Maka tim kamu akan sangat sulit dikalahkan dalam pertempuran Terlebih lagi jika kamu menggunakan build item extra terkuat di Mobile Legends Versi kanimes TV yang sudah ada di layar kaca atau di layar HP kalian guys Silahkan digunakan Hero Florin Hero terakhir yang dapat dan tepat untuk dijadikan sebagai seorang rumor di season kali ini Yaitu Florin Nah, sempet absen nih selama beberapa season Namun akhirnya di meta terbaru kali ini Florin kembali hadir dan rame banget digunakan Banyak pemain rumor Bahkan sering banget gue temuin di rank mitik ke atas Itu sering banget diband guys Wah, udah makin kacau nih Hadirin ya sistem emblem baru Membuat hero ini tuh muncul ke permukaan dengan efek heal yang sangat luar biasa banget Apalagi jika pemasangan emblem dan item yang digunakan itu sangat tepat Dengan kondisi tim di land of dawn Maka kamu gak usah pusing-pusing lagi Untuk memberikan kontribusi yang besar Karena Florin sendiri sangat menjamin kalian untuk bisa mencapai winstrike Bahkan gue pun sering banget membutuhkan Florin di ranket Hasilnya tuh guys Bikin winstrike Ya langsung aja kalian bisa pakai item buli yang sudah kandimas rekomendasikan Dengan item ini kalian bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus Untuk rekan satu tim kalian Dan dijamin bakalan winstrike bisa mencapai mythical immortal Oke guys, itulah dia Beberapa hero support terbaik Dan jangan lupa dipakai buli itemnya juga Karena dengan hero support ini kalian bisa memberikan kontribusi yang sangat kuat sekali Sebagai seorang rule rumor Bahkan seorang support di dalam game opa legend Gak ada salahnya buat kalian menggunakan hero rumor Karena hero rumor sangat memberikan peran penting guys Bagi keberlangsungan kemenangan kalian di dalam land of dawn Segitu aja dari gue Buat kalian yang pengen nonton beberapa hero role lain Kalian bisa cek link deskripsi atau cek video kanimas tv sebelumnya ya guys Dan untuk next video gue bakalan bahas tentang Moontoon Dark System Thank you Thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Ditunggu untuk video selanjutnya And bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!